Minangka wangun komitmen lebah nemuhkan program desa wisata, PLN Unit UID Jawa Barat atau Unit Induk Distribusi Jawa Barat Masraken Bantuan Eduwisata, lebah madu gunung guntur di desa wisata Pasawahan Kabupaten Garut. Dina Nas Nasneta Bantuan TDP harap mampu ngarojong masyarakat desa sangkan boga pilihan kaca pangan Dina Widang Pariwisata. PLN Boga Komitmen Lebah Nemuhkan Program Desa Wisata Luyukana Sustainable Development Goals atau Udagan Anumayeng. Ngaliwatan Program TJSL, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Masraken Bantuan Pengembangan Eduwisata Lebah Madu Gunung Guntur, anu pernah na di desa Pasawahan Kabupaten Garut, anu jumlah na tilu ratus lima puluh juta. General Manager PLN UID Jawa Barat Agung Nugraha Netelaken Bantuan Ngaliwatan Program TJSL Desa Wisata Teh Bogaudagan, ngarojong pemerintah lebah ngehangket ken pangwangunan, kucaran umuh ken pariwisata, sarta ngaronjat ken ekonomi masyarakat basis desa, turta ngejaga kualitas lingkungan anu masih alami. Alhamdulillah hari ini kami PLN menyampaikan TJSL kami berupa Program Eduwisata Pelembahan Gunung Guntur untuk Kabupaten Garut insya Allah bisa membantu pelestarikan lingkungan maupun meningkatkan perekonomian lapangan pekerja bagi UAMKM terutama pengusaha lebah madu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajero Ningkitu Bupati Garut Rudi Gunawan ngapresiasi pangrojong TPLN, lebah ngawangun desa wisata, sarta widang ekonomi masyarakat. Eta bantuan TDP harap mampu ngarojong masyarakat desa, lebah netaharkin pilihan kaca pangan di Nawidang Pariwisata. Di 2022 saya Bupati Garut beserta GF dari PLN Provinsi Jawa Barat melaksanakan TJSL untuk masyarakat di sekitar gunung guntur. Ini dibuat untuk kawasan edukasi madu yang dihasilkan dari lebah. Madunya berkualitas tinggi karena lebahnya memakan makanan kandilandra yang dihasilkan dari tanaman kandilandra sehingga ini bukan sembarangan. Ini dikelola dengan profesional oleh tenaga ahli dan pemerintah daerah beserta PT PLN juga tenaga tenaga ahli dari Provinsi Jawa Barat melalui ditar selutanan melakukan makanan kongfit meningkatkan kualitas madu. Menjadi bisnis untuk kawasan, untuk mereka yang ada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini merupakan cari desa pasawahan yang dulunya bekas jalian pasir. Masyarakat di sini aktivitasnya itu menambah pasir. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perkembangan dari mulai infrastrukturnya sampai ke seperti sekarang ini mungkin. Ini juga saya atas nama kepala desa pasawahan dan juga atas nama diri pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah melaksanakan CSR-nya di sini. Sekarang ada beberapa kotak itu madu yang bisa dikembangkan dan juga dapat menambah pendapatan di masyarakat. Dinanas Nasna ketak ngembangkan desa wisata T dipiharap mampu ngerojatkan widang ekonomi masyarakat di Sabuderen Eduwisata Lebah Gunung Guntur serta ngerojong temuh napar wisata di Gunung Guntur Kabupaten Garut.